Ya, Assalamualaikum sahabat Mas Tunggu Blok sore ini Mas Tunggu ada di lapangan Benua Lawas ya mau mengikuti acara geladi bersih pembukaan MTQ tingkat nasional eh, MTQ nasional tingkat kabupaten Tabalong ya yang ke-47 yang ada di kecamatan Benua Lawas sekarang ada di lapangan Benua Lawas sore ini hari Jumat ya nanti pembukaannya besok malam seperti apa persiapannya, ikutin terus nah, ini lapangan Benua Lawas nih yang kangen sama meriam sama Tunggu nya ya persiapannya ya persiapan geladi bersih untuk acara pembukaan MTQ nasional ke-47 tingkat kabupaten Tabalong di Benua Lawas ya, Pasar Arba kita mau mengikuti bagaimana persiapan acara untuk pembukaannya besok malam ya ini persiapannya kita ikutin ya seperti apa geladinya ya ini sudah cukup rame ya nanti kita coba mau review stand-stand apa aja yang ada di binggir lapangan Benua Lawas ini ya oke ya kecamatannya sebelah situ tuh dan sebelahnya ini adalah bus kesemas Benua Lawas ya kita mau lihat seperti apa ya kemerian untuk persiapan pembukaannya MTQ ya kita mulai di Benua Lawas Bumi Pusaka hadirin sekalian mari kita sambut bersama kehadiran Bupati Tabalong Wakil Bupati Tabalong Ketua DPRD beserta forum koordinasi akhirnya ketemu disini akhirnya ketemu disini masternya ini selamat datang kami ucapan di Bumi Pusaka Benua Lawas ya ini persiapan ya pembukaannya dapat kami informasikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan Musabah Bahatilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2022 disiarkan langsung oleh LPPL TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong hadirin tanggung undangan yang berbahagia inilah penampilan Develi Kavila dari 12 kejamatan Sukabupaten Tabalong mari kita sambut bersama Develi Kavila yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Gunung Raya ini berikan tempat tangan yang mariah untuk Kavila Kecamatan Kupau di bawah pimpinan camat Bapak Dr. Rondes Rufik ACDFFG dengan Ketua Kavila Sekjam Kupau Bapak Ramuji Esos Kepet dan didampingi Kepala Kantor Urusan Agama di Camatan Kupau Bapak Dr. Rondes Ahmad Husayn jumlah pelatih dan profesor 6 orang mengirimkan jumlah kekula 30 orang dan memiliki paket juara 7 Kecamatan Kupau pada MTC kali ini memiliki botol kita tinggalkan silatulahmi kita kuatkan persaudaraan dan kita pun toleransi keberagaman dalam rangka kunjung penutupan Tawalong semakin terjemahan selamat menikmati dan selamat menikmati di Camatan Kupau sudah memiliki instalasi wisata yang terkenal mengikuti kilarung indah dan cairan terjenggatingkan hadirin berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kavila Kejamatan selamat menikmati selamat menikmati dan Tabalong marilah kita sambut Kavila kecamatan Tantar di bawah pimpinan camat babak dokteran Nusbangkuru CMAP dengan kedua Kavila jumlah pelatih dan omisial 9 orang mengirimkan jumlah Kavila sebanyak 30 orang ada pun destinasi wisata yang terkenal dan masuk sebagai nominasi desa wisata dari Kalimantan Selatan yaitu Taman Wisata Laburan hadirin berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kavila Kejamatan Tantar dan sebutlah Kavila selanjutnya ini dari kecamatan yang menjadi ibu kata Tabupaten Tabalong inilah dia Kavila Kejamatan Tanjung di bawah pimpinan jamat Bapak Arianto SSTPN IP dengan ketua Kavila Ibu Yeni Sertiali SSTPN dengan jumlah pelatih dan ofisial 8 orang mengirimkan jumlah Kavila 36 orang dan memiliki target juara 5 besar dan pada MTK kali ini memiliki moto dengan semalat MTK di Kecamatan penuh kita kita gali potensi minat dan bakat menuju generasi Quran yang untung cerdas dan beraktakun kariman selain menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tabalong kecamatan Tanjung juga menjadi pusat transaksi perekonomian Kabupaten Tabalong hadirin yang berbahagia inilah dia Kavila Kejamatan Tanjung berikutnya Kabupaten yang terkenal dengan masakan khasnya yaitu Masa Tigaru inilah Kabupaten Kejamatan Kejamatan di bawah pimpinan camat Batak Haji Ron Saputra SSTP FDK dengan jumlah Kabupaten dengan jumlah pelati 12 orang mengirimkan jumlah Kabupaten 44 orang Pada MPT kali ini Kejamatan Pugan mendirikan peserta dengan jumlah Kabupaten paling banyak yaitu 44 orang Kabupaten hadirin beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kabupaten Kejamatan Pugan dan kita akan beralih ke Kabupaten selanjutnya Kabupaten yang akan melewati trikul utama ini terkenal dengan Monomin Tanjung Puri siapa lagi kalau bukan Kabupaten Kejamatan Murung Budak di bawah pimpinan Kabupaten Rahmatullah Putra Perdana SSTP MIP dengan Ketua Kapilah Ibu Erna Raudah SSTP dengan jumlah pelati dan ofisial 10 orang mengirimkan jumlah Kapilah 43 orang dan memiliki target juana umum memiliki foto dengan MTK luruskan niat untuk syiar Islam menambah wawasan dan pengetahuan serta membangun prestasi untuk mencapai rita Allah Bapak Ibu yang berbahagia Kejamatan Murung Budak ini juga terkenal dengan kampung balimbing raya dengan oleh-oleh khasnya yaitu Wadai Papudak hadirin yang berbahagia inilah kapilah 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 yang memiliki jarak 40 km 48 km dari ibu kota kabupaten Tabalong dan merupakan kejamatan terluas kedua di kabupaten Tabalong marilah kita sambut kapilah kejamatan Muara Uya di bawah pimpinan camat Bapak Abdul Wahid SEKP dengan ketua kapilah Bapak Sunardi didampingi oleh Kepala Katerurusan Agama Kecamatan Muara Uya Bapak Ismi SAG dan ketua LPTQ Muara Uya Bapak Ahmad Mansur SPDI dengan jumlah pelatih dan obisial sebanyak 7 orang mengirimkan jumlah kafilah 23 orang dan memiliki target juara minimal 5 besar dengan moto Al-Quran merupakan pegangan hidup karena dia merupakan penyelaman hidup di dunia dan di akhirat Kecamatan Muara Uya ini juga terkenal dengan wilayah berbukit-bukit dengan destinasi wisata khasnya yang baru-baru ini viral adalah destinasi wisata Riam Bidadari Hadirin berikan tepuk tangan yang paling meriam untuk kafilah Kecamatan Muara Uya Langsung saja kita sambut kafilah selanjutnya dari Kecamatan yang merupakan hasil penegaran dari Kecamatan keluar Siapa lagi kalau bukan kafilah Muara harus Di bawah pimpinan kamar Bapak NJ Aditya Penanggungan SSTP dengan kekulat-kulat berkomendus atmat permancang Masuk YouTube loh tangannya Masuk YouTube Ber怎么 work lg samb normale tersendiri band mengemi çek menikmati bagaggio band aderti se policymakers orang Pem applicants kira orang tidak orang 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 kan rumah orang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton